Kembali bersama kami, Saudara Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menjadikan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Kesepakatan dilaksanakan saat rapat paripura DPR yang digelar selasa kemarin. Dari sembilan fraksi di DPR, hanya fraksi PKS yang menolak RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR. Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Balek tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan 8 fraksi setuju, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3. Dan satu fraksi yaitu fraksi PKS menolak. Partai Keadilan Sejahtera beralasan pasal yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ ditunjuk Presiden jadi alasan utama penolakannya. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera bilang RUU ini menunjukkan pemerintah alergi dengan demokrasi. Menurutnya, tidak adanya pilkada di DKJ nanti merupakan bentuk pembungkaman hak-hak demokrasi masyarakat Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Khususnya pasal 10 di mana Gubernur dan Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden. Kami bisa bersetuju bahwa... DPR menyebut selain mahalnya biaya pilkada di Jakarta, pasal 14B Undang-Undang Dasar 1945 jadi rujukan terkait daerah khusus dan istimewa. Dalam aturan itu menyebut daerah yang ditetapkan sebagai daerah khusus maupun daerah istimewa bisa diwujudkan dengan tidak adanya pelaksanaan pilkada. Atas hal itu, salah satu pasal dalam RUU DKJ mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ nanti ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan Presiden. Istana ikut menanggapi soal usulan DPR yang tertuang dalam RUU daerah khusus Jakarta. Soal Gubernur Jakarta dipilih Presiden, Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan rancangan Undang-Undang itu merupakan usulan DPR. Pemerintah menurutnya masih menunggu surat resmi dari DPR. Pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draft dari RUU itu. Dan langkah berikutnya setelah menerima itu Presiden akan menunjuk menteri, sejumlah menteri, untuk membahas dan membuat rancangan DRIM daftar inventarisasi masalah dari draft RUU. Tentu dengan dalam penyusunan DRIM pemerintah itu akan terbuka pada masukan-masukan dalam masyarakat. Dan setelah DRIM itu bisa tersusun, maka Presiden akan menerbitkan surat Presiden yang akan disampaikan ke DPR mengenai siapa menteri yang akan mewakili pemerintah di dalam pembahasan dengan DPR. Calon wakil Presiden nomor urut satu sekaligus Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar, mengaku menolak pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur DKJ nanti ditunjuk oleh Presiden. Menurut Mohaimin, penunjukkan gubernur dan wakil gubernur DKJ oleh Presiden merupakan kondisi yang membahayakan demokrasi. Jadi memang ada draft, draft yang menginginkan Ketua DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak. Karena itu terlalu dibaksakan waktunya. Kita harus butuh persiapan yang baik sehingga tidak seperti itu. Ya itu bahaya. Bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik, harus diberi ruang yang lebih baik lagi. Di lain pihak saat ditanya soal RUU DKJ, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo enggan berkomentar banyak. Terkait RUU itu Ganjar bilang serahkan prosesnya kepada DPR dan pemerintah. Sementara itu, cawa pres nomor urut 3 Mahfud MD bilang tidak mempersoalkan RUU daerah khusus Jakarta di inisiasi DPR. Mahfud menambahkan, bila RUU itu sudah diputuskan sebagai undang-undang, maka bersifat mengikat. Yang terhormat jajaran pengurus DPR Partai DPR. Ya kalau itu sudah diputuskan di dalam undang-undang ya itu mengikat jadinya. Kalau saya sih enggak mempersoalkan itu karena DPR kan udah lama berdebat kan bersama pemerintah. Lalu kesimpulannya itu karena mungkin DKI dianggap khusus kan, daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Jadi dikelola secara khusus. Kayak di Jogja kan, di Jogja gubernurnya turun-temurun, tapi bupatinya dan wali kota dipilih. Di sini gubernurnya ditunjuk. Kan tidak apa-apa, harus asimetris kan pemerintahan daerah. 8 dari 9 fraksi di DPR sepakat rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta inisiatif DPR. Salah satu pasal yang disorot adalah gubernur dan wakil gubernur DKJ nanti ditunjuk, dilantik, dan diberhentikan oleh Presiden. Lebih lengkap kami akan diskusikan dengan para narasumber, sejatinya kami mengundang dua narasumber. Namun untuk saat ini sudah bergabung, anggota Komisi 4 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hermanto. Pak Hermanto, selamat sore. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung. Kami juga masih menantikan kehadiran dari Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kornia, untuk ikut berdiskusi bersama kami kali ini. Oke, posisi PKS Pak Hermanto ini kan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak rancangan undang-undang DKJ ini. Apa bahayanya apabila rancangan ini tetap diteruskan menurut Anda? Kami coba perbaiki komunikasi kami terlebih dahulu dengan anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Hermanto tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa bagian di awal bahwa posisi PKS ini menolak adanya rancangan undang-undang atau RUU daerah khusus Jakarta yang kemudian sudah ditetapkan dalam rapaparipurda kemarin saya coba cek dulu komunikasi kami dengan Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kornia Bang Doli selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah bergabung dua narasumber saya harus lanjutkan dulu ke Pak Hermanto ya tadi sempat terputus karena gangguan sinyal tadi Pak Hermanto jadi apa bahayanya kalau kemudian ini tetap diteruskan menurut PKS gimana? tapi kan dalam undang-undang dasar juga tertuang atau menjelaskan juga masalah daerah khusus, daerah istimewa dan dirasa punya ada keunangan juga begitu bahwa kalau daerah khusus ini tidak perlu pilkada ya sasa saja sudah ada aturannya juga di situ gimana kalau mengambil dasar dari situ? nah mereka itu apanya khususnya gitu khususnya dimana? karena setelah dicabut dari kotaan gara maka dia sudah tidak ada khususnya lagi jadi dia sama setara oke di sisi lainnya juga Bang Doli bahwa kondisinya sekarang kita bicara kondisi saat ini Jakarta statusnya daerah khusus ibu kota masih ada ibu kotanya nah rancangan undang-undang nanti ibu kotanya akan hilang jadi hanya daerah khusus Jakarta sampai kemudian gubernur dan wakil gubernur nanti saat statusnya jadi DKJ ini hanya cukup ditunjuk oleh Presiden urgensinya kenapa Bang? pertama saya kira kita harus pahami undang-undang ini harus segera kita bahas kita putuskan kenapa? karena secara de jure sebetulnya kita ini sekarang punya ibu kota dua ibu kota negara satu ibu kota yang tadi di Kalimantan Timur pasir penajam utara itu juga sudah ada undang-undangnya nah kemudian satu lagi undang-undang ibu kota khusus daerah khusus ibu kota Jakarta makanya segera harus kita buang ibu kotanya supaya kita punya ibu kota itu cuma hanya satu itu yang pertama kedua karena itu makanya DPR mengambil inisiatif untuk mengajukan undang-undang ini atau memperbaiki undang-undang ini nah disebutkan diusulkan namanya daerah khusus Jakarta nah soal isinya saya kira ini masih sangat terbuka dari draft yang disampaikan karena kemarin itu kan draft undang-undangnya yang buat balek pada legislatif kemudian diusulkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR tadi dibacakan ya nanti kan kemudian dikirim ke pemerintah kita mendengarkan surat presiden dan dimnya sekaligus nah kalau isinya saya kira kita sekali lagi saya merahkan masih bisa terbuka masih bisa kemungkinan berubah soal yang gubernur wakil gubernur itu ditunjuk presiden ya ya kami juga dari praksi partai Golkar belum setuju tentang itu belum setuju tidak setuju atau gimana tuh ya kami sedang mengkaji kalau sampai saat ini kita kan gini daerah ibu kota DKI Jakarta ini aja dulu sebelum menjadi daerah khusus itu gubernurnya dan gubernurnya dipilih nah ketika nanti dia berubah satunya daerah ibu kotanya dan dipilih terus kemudian apa namanya kan statusnya hampir sama dengan daerah-daerah yang lain gitu ya daerah khusus ibu kota saja dia hampir sama kepala daerahnya dipilih ya tentu kita berharap DKI Bang Doli kami yang ngalami gangguan komunikasi kami coba perbaiki dulu dengan komunikasi kami dengan Ahmad Doli Kurnia ketua komisi 2 DPR RI dari fraksi partai Golkar saya coba ke Pak Hermanto dulu terlebih dahulu Pak Hermanto mungkin bisa didekatkan untuk sumber audionya biar saya bisa mendengar suara dengan jelas nah Anda melihat mewakili PKS Pak Hermanto motivasinya sampai muncul RUU DKJ ini apa sampai dari fraksi PKS menilai ini terkesan terburu-buru tergesa-gesa ya memang ini masih di dalam Pak Aleks ya jadi di dalam kan masih nah ini dapat yang perlu tertampung dan kita kita benar-benar dan kita kita dapat dari Pak Aleks dari Pak Kampang nah kita mempahasuk itu kalau Jakarta yang cintai bersama itu adalah Jakarta yang terdaki oleh warga Jakarta yang sangat demokrasi metropolisan banyak beragam buku bangsa timbul di sana nah jadi kalau misalnya kita nanti sistemnya tinggi masyarakat yang sudah tercerahkan dan tercedaskan itu mau dikemanakan jadi apa yang bakal dilakukan PKS berikutnya karena tadi sudah dibilang oleh Bang Doli bahwa ini kemungkinannya bisa terbuka untuk berubah begitu PKS bakal melakukan apa itu kan baru tahap pembahasan di balik ya kemudian kemarin di pari fungal itu disebut sebagai inisiatif DPR tentu nanti dreamnya ada di kaitan pas dengan pemerintah disitulah nanti ada pendalaman-pendalaman yang dilanjut ini kan nanti para pemerintah untuk memberikan pandang nah nah ini nanti mungkin kita membutuhkan pendapat-pendapat yang lain lagi oke kalau ke Bang Doli berarti karena kemungkinannya masih terbuka tahapannya maka akan melalui apa lagi nih sampai akhirnya bisa jadi undang-undang begitu ya setelah ini kan ada surat yang dikema oleh pimpinan DPR kepada pemerintah ya terus kemudian pemerintah membahas rancangan undang-undang ini kemudian kalau sudah selesai dibahas pemerintah ya dilakukan dengan Presiden mengirimkan surprise Surat Presiden kemudian ditunjuk pejabat-pejabat wakil pemerintah yang nanti akan membahas bersama dengan DPR dan kemudian nanti bersama dengan daftar isi masalah ya kita juga belum tahu di sikap pemerintah seperti apa isinya terhadap masing-masing perubahan itu termasuk soal pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur ini kan baru usul dari teman-teman di Baleg ya nah jadi nanti setelah masuk di kembali surat Presiden bersama daftar isi masalah dari pemerintah itu dibahas di pimpinan kemudian dibahas diserahkan ke kompisi mana yang akan membahas atau alat kelengkapan dewan mana yang mau dipahas nah nanti kalau misalnya diserahkan ke kompisi 2 ya kami akan bentuk panjang lalu nanti gak mungkin tapi sama dengan pemerintah tapi apakah tidak akan menunggu pemerintahan baru saja karena kan ini masih dalam rangkaian pemilu juga proses pencoblosan juga akan bentar lagi kan gak ada hanya dengan pemilu ya kan apakah gara-gara kita pemilu terus fungsi kepemerintahan di apa namanya di pemerintah DPR itu harus berhenti kan enggak ya apakah gara-gara pemilu misalnya urusan pelayanan publik di kantor desa berhenti kan tidak DPR bersama pemerintah kan terus lakukan fungsi dan tugasnya jadi kalau kemudian DPR apa namanya pemerintah ini jadi jadi dianggap ini proses biasanya bahwa kemudian sekarang kita dalam suasana pemilu dan tugas masing-masing pemerintah harus terus berjalan oke kita tunggu saja pemerintah kapan memiripkan surat balasan atau yang berisi dengan darah isi nah nanti pun kita lihat oke kalau ini satu yang penting dalam pemerintah akan melibatkan berbagai risk tak order walaupun ini pembahasan nanti akan diputuskan oleh DPR bersama pemerintah tapi kami biasanya DPR itu membuka diri menerima masukan pandangan dari semua terutama dengan masalah DKI sudah kami tangkap Maksudnya Bang Ahmad Doli Kurnia terima kasih Pak Hermanto juga terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini selamat sore semuanya terima kasih